Pemirsa rencana pemerintah untuk merevitalisasi pasar umum negara ditolak oleh pedagang. Penolakan ini disampaikan saat acara sosialisasi pasar, karena pedagang tidak dilibatkan dalam proses perencanaan. Ratusan pedagang menghadiri sosialisasi yang digelar Pemkap Jebrane terkait sosialisasi pasar umum negara. Pedagang menyampaikan rasa tidak sukanya saat tim konsultan memaparkan rencana revitalisasi pasar. Aksi protes diluapkan pedagang dalam sesi tanya jawab. Konsep perubahan pasar tradisional menjadi modern ini kerap kali tidak sesuai dengan perencanaan. Dengan ukuran yos yang dapat sampaikan tadi hanya dua kali tiga, apa yang merupakan kami berbuat? Sebenarnya, sedangkan selama ini, pasar umum negara itu adalah pasar seri filosof, Pak. Semua warang yang datang dari Jawa itu turun di situ. Nah, kalau misalnya sekarang persiapkan kami yang kiosk, sebuah dua kali tiga, berapa kilo bisa kami mempunyai pasar. Juman adalah sebagai pengantar wadah daripada keinginan warga pasar. Nah, dilihat dari itu, baru sekarang ada bentukan sosialisasi yang menjadi barang jadi. Nah, ini yang sangat dilihat, sangat tidak presentatif sekali sebagai kami, sebagai pedagang untuk bisa menjalankan aktivitas pedagang. Atas penolakan tersebut, Pemkap Jemberana akan berkonsultasi ke pemerintah pusat dan menyampaikan aspirasi para pedagang. Kita sudah persiapkan diri, dicaci, dimaki, ya itulah, saudara-saudara kita, gak apa-apa. Tapi ini bagian daripada bagaimana kita ada nut disini dan koreksi yang harus kita lakukan terhadap pesain dan master plan yang sudah ada. Rencananya, Pemkap Jemberana akan merevitalisasi pasar umum negara menjadi dua lantai. Lantai bawah digunakan untuk pedagang sebako dan pakaian, sedangkan lantai dua dikhususkan untuk kuliner. Untuk revitalisasi pasar umum negara, pemerintah pusat akan menggelontorkan anggaran Rp146 miliar. Dari Jemberana, Nyoman Sudike, Ainews melaporkan.